Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi notifikasi panggilan WhatsApp tidak muncul di HP Samsung ya Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke langsung aja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan data seluler Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya Jadi mengingat banyaknya penyebab panggilan masuk ataupun notifikasi panggilan WhatsApp yang tidak muncul di layar HP Samsung Langkah untuk memperbaikinya itu juga sangatlah beragam ya teman-teman Karena penyebabnya itu tidak cuma satu Nah di video kali ini, saya akan bagikan beberapa tips atau metode cara untuk memperbaiki ataupun mengatasi permasalahan yang seperti ini Yang pertama, kalian bisa aktifkan notifikasi WhatsAppnya Jadi kalian cek ya untuk pengaturan notifikasi WhatsAppnya, pastikan di situ kalian sudah aktifkan ya Jadi untuk notifikasi WhatsApp sendiri, kita bisa aktifkan dan juga non-aktifkan kapanpun ya Jadi usahakan untuk notifikasi WhatsApp selalu aktif supaya nantinya notifikasi panggilan itu muncul di layar HP Samsung kalian Caranya, kalian buka tekan dan tan di bagian aplikasinya seperti ini Nanti kita klik aja icon di bagian ini Lalu, nanti di sini ada halaman info aplikasinya Kita klik aja yang opsi pemberitahuan atau notifikasi aplikasinya ya Dan di sini kalian aktifkan izin notifikasi pada aplikasi WhatsAppnya Untuk yang masih non-aktif seperti ini, kalian bisa aktifkan dengan cara tap aja seperti ini sampai Tombol ataupun toggle ini menyala berwarna hijau ataupun biru ya Kemudian yang berikutnya, kita bisa aktifkan data latar belakangnya ya Jadi di masih pada halaman info aplikasi WhatsAppnya, di sini kita kembali dulu ya Nah, di sini kita bisa aktifkan data latar belakang HPnya Jadi kenapa panggilan terakhir tidak muncul di WhatsApp Notifikasi panggilan WhatsApp tidak muncul di layar bisa disebabkan juga oleh pembatasan penggunaan data Untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang teman-teman Jadi akses data ini sangat perlu untuk dibuka supaya nantinya WhatsApp itu bisa menerima panggilan Nah, caranya Nanti di halaman info aplikasinya ini, kalian jangan keluar dulu ya teman-teman Jadi kita scroll aja ke bawah, kita pilih yang opsi data seluler ini teman-teman Dan nanti di bagian izin dengan penggunaan data latar belakangnya Di sini kalian aktifkan ya Kalian aktifkan togglenya yang masih belum aktif misalnya seperti ini Tombolnya masih berwarna abu-abu Kalian bisa aktifkan aja seperti ini sampai tombolnya menyala berwarna hijau ataupun biru Kemudian selanjutnya kalian bisa hapus change aplikasi WhatsAppnya Karena change WhatsApp dapat menumpuk seiring dengan lamanya penggunaan aplikasi ini digunakan ya Jadi change yang sudah terlalu banyak itu bisa membuat notifikasi panggilan masuk itu tidak muncul di layar HP Samsung kalian Dan cara untuk menghapusnya sendiri juga cukup mudah ya Jadi kita kembali dulu, kita tidak keluar dari halaman info aplikasinya ya Kita keluar, kita kembali ke halaman awal info aplikasi WhatsAppnya Dan nanti di sini kita pilih menu penyimpanan ya Kita scroll aja ke bawah, kita pilih menu penyimpanannya teman-teman Dan nanti di sini kalian bisa pilih tombol hapus memory ataupun hapus change untuk membersihkan ataupun menghapus change dari aplikasi WhatsAppnya Seperti ini Kemudian Langkah yang berikutnya yaitu kalian bisa coba dengan mengupdate aplikasi WhatsApp di HP Samsung kalian Nah di sini kita baru keluar ya Jadi untuk pengguna Android kalian bisa update aplikasinya melalui Google Play Store Dan untuk pengguna iOS ataupun iPhone kalian bisa kunjungi toko Apple App Storenya Caranya pun cukup mudah karena di sini saya menggunakan Android ya Saya akan menggunakan Google Play Storenya Dan nanti di pencarian kalian ketikan aja aplikasi WhatsAppnya Dan nanti ketika ada pembaruan tersedia Di sini akan ada muncul tombol update Lalu kalian klik aja di tombol update nya itu untuk memperbarui ataupun mengupdate aplikasi WhatsApp ke versi terbaru Karena aplikasi versi terbaru umumnya juga sudah dilakukan penanganan bug dari versi sebelumnya ya Oke itu tadi cara-cara untuk mengatasi masalah notifikasi panggilan WhatsApp yang tidak muncul di layar HP Samsung ya Mungkin cukup untuk tutorialnya semoga bermanfaat Selamat mencoba